Nah teman-teman seperti biasa kita bikin sketsanya dulu ya berhubung yang kita buat adalah objek burung centrawasi berarti kita bikin kanvasnya berdiri vertikal seperti ini Oke burung kita adalah burung centrawasi agar lebih kelihatan backgroundnya ini keren gitu ya mantap itu disini kita bikin pohon agak besar lalu kita buat disini dahannya nah kira-kira dahan ini untuk apa nih teman-teman untuk bijakan si burung centrawasi kita burung centrawasinya ada di sini kita bikin garis lengkung lengkung ya ini untuk ekornya lengkung temen-temen ayo lengkung 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 lalu kita akan bikin kepalanya sama paruhnya kepalanya kira-kira disini gampang aja kita bikin bundaran bundaran bundar 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 ya paruhnya paruhnya pasti melengkung ya lengkung 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 ya kan lagi lengkung ke bawah lengkung ke atas lengkung ke atas lengkung ke atas ini setengah lengkung ya tapi masih masih berupa ya garis lengkung ya seperti ini sayapnya sayapnya lalu paruhnya kita berbagi kita bentuk ya paruhnya paruhnya seperti ini ya lalu kita bikin matanya ada di sini matanya cendrawasi kita ada di sini cendrawasi adalah satu satunya burung eksotis ini adalah sayapnya ya sayapnya sayap garis 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 lalu ini tangkainya nah yang jadi pijakan burung cendrawasi kita kakinya ini gara-gara segini melukis itu mudah jangan takut salah ya oke teman-teman sketsa kita udah selesai dan sekarang kita persiapan ke sesi pewarnaan kita bikin backgroundnya dulu kenapa kok bikin backgroundnya dulu biar kita ada variasi dalam melukis itu aja sih alasannya kita siapkan kuas yang ukuran 8 ya kita ambil warna warna kuning 3 kita campur dengan warna biru 2 kira-kira seperti ini jadinya langsung kita goreskan disini atau ditutulkan tul 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 gini ya semua ya temen-temen ya seperti halnya daun-daun yang kita lihat ini tidak selalu warnanya sama ada yang warna agak kekuning-kuningan kita bikin kita kasih warna kuning ya perbandingannya kira-kira dua seperti ini cara memegang kuasnya juga bisa kalian rubah temen-temen boleh kayak gini cara pegangnya ya 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 cara kelihatan keren nyata ini tadinya ada dahan disini ada ranting ya kita pinjem aja dulu untuk backgroundnya kita tambah warna putih lagi ya kira-kira satu seperti ini kira-kira nah ini ya batas antara background dan objek burung cendrawasi kita ya kita bikin rapi dulu terapikan setelah ini kita akan bikin pohonnya temen-temen pohon pohonnya agak gede merah satu kira-kira seperti ini lalu kuning lalu kita kasih warna biru kira-kira setengah lalu kita kasih warna hitam sedikit aja sedikit kira-kira seperempat Oh kurang seperempat nah untuk pohon kita garis 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 temen-temen kita kasih warna hijau agak muda ya untuk background masalahnya tidak semua warna daun itu sama ya memang bener sekali lagi memang bener warna daun itu hijau tapi hijaunya variatif ada hijau tua hijau muda dan seterusnya ya kita ambil kuas nomor dua nah ini kuas nomor dua untuk bikin dahannya warna yang kita perlukan warna kuning warna merah nah perbandingannya satu banding satu terus kita kasih hitam sedikit kira-kira setengah jadinya seperti ini untuk bikin dahan dan kakinya kakinya disini nah lalu dahannya disini kondisional ya temen-temen ya kita bikin dahannya ada yang kuasnya kita tekan ada yang kuasnya kita bikin setengah-setengah kita akan masuk ke pewarnaan bagian kepalanya ya kepala si jendrawasi kita membutuhkan warna pun putih dan kuning perbandingannya satu banding satu ya kita akan masuk ke dalamnya 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 temen-temen ini ada unsur warna hijau ada warna hijau di sebelah paruhnya si cendrawasih kita Oke seperti ini lalu kita akan memberikan efek pencahayaan untuk paruhnya kita ambil warna putih kombinasi warna hitam putihnya dua hitamnya satu jadinya seperti ini uniknya dari sini teman-teman ada lakukan di paruh cendrawasih kita ya lalu kita ambil kuas yang kecil nomor satu untuk warna kuning di matanya kita campur warna putih dah satu kuning dua jadinya seperti ini ya Oke kita kasih warna kuning semua enggak papa nanti kita tutul warna hitamnya kecil saja seperti ini ya lalu kita asik kita kasih hitam sedikit saja hitam natural ya hitam natural kita taruh di tengah matanya nah selanjutnya kita akan bikin warna ekornya putih dan kuning kita persiapkan dengan kuas nomor dua ya kita persiapkan warna kuning dan putih kita campur satu banding dua untuk kuningnya kita goreskan disini nah setnya garis-garis lengkung garis-garis lengkung nah ya selebihnya kita akan pakai warna putih warna putih kita cuci dulu kuasnya yang terkena warna kuning putih natural ya yang kita butuhkan untuk ekor cendrawasih kita putih natural Oke mudah sekali cendrawasih kita hampir jadi nah ya kan ingat waktu gores untuk ekornya kalian harus hati-hati posisi kuas harus seperti ini ya harus seperti ini jangan seperti ini jadi bentuknya ke atas jangan menyamping ya harus ke atas sini kita rapikan dulu untuk warna hijau tuanya kita ambil kuning dan biru satu banding satu ada unsur warna hitam seperempat saja kira-kira jadinya seperti ini pencahayaan berasal dari atas kita ambil warna putih kuning satu banding satu kira-kira seperti ini kita goreskan cara menggoreskannya pegang kuasnya seperti ini ya ya jari kelingking kita tempelkan di canvas goresnya asal-asalan saja jangan terlalu ditekan jadi pohon kita Oke setelah itu kita bikin kakinya dia sedang mencengkram ranting pohon kita bentuk pori-pori kakinya atau struktur bentuk kakinya dengan menambahkan warna terang seperti ini kita kasih lagi warna putih untuk ekornya kita sudah mendapatkan hasil kering dari daun-daun yang kita buat tadi seperti ini kita siapkan putih kuning merah 112 untuk sayap cendrawasi kita seperti ini lalu ini ada unsur warna gelap kita cari warna hitam kita campur dengan warna merah 1 banding 2 kita sudah finish ya kan gambar kita sudah selesai jendrawasi kita udah beres jadi kesimpulannya teman-teman melukis itu mudah jangan takut salah ya dan yang belum subscribe segera tekan subscribe like share dan komen agar tutorial terbaruka dari kami finautist channel kalian orang yang pertama kali melihatnya Oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat salam see you bye selamat menikmati 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 selamat menikmati